Ustadz, izin bertanya nih tema kita hari ini luar biasa Bener gak sih ini yang pertama nih kita bahas dulu hal yang bisa menjauhkan wanita dari surga itu Sangat, sudah sangat apa ya, dengan diri wanita tuh dekat banget Terus ada khas, pokoknya semua wanita tuh kayaknya punya Nah ini apa sih penasaran nih, Jamal juga udah siapin catatannya nih, mohon penjelasannya guru, silahkan Iya, 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 izin Ustazah, Ustazah, Masya Allah, Tabarakallah Hari ini satu rajab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaat Iya Oh, jemaat Iya Alhamdulillah 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 Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Masya Allah Allah Mubarakatuh Nabi Raja Bawa Saban Mubarakatuh Ramadhan Semoga kita diberikan keberkan di bulan Rajab dan Saban Samping Insya Allah Kita diberikan umur yang panjang hingga bisa masuk bulan sejauh Ramadan Dan kali ini mohon maaf langsung dibahas tentang prihal Hati-hati Ini bisa menyebabkan wanita jauh dari sorga Harusnya wanita itu bisa mendekat dan bisa mudah masuk sorga Namun ternyata ada yang dilakukan wanita yang menyebabkan dia Nauhzubillah Semua Nauhzubillah Makin menjauh dari sorga Yang pertama Jikalau wanita ini memiliki sifat Al-Anana 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 Siapa itu? Wanita yang suka mengeluh dan mengadu Aduh ini gimana Oh gitu ya Dikit-dikit ngeluh Kelihatan tidak ada syukurnya Ini mohon maaf Mengeluh Mengadu Itu tidak akan mendatangkan solusi apapun Justru bisa menguras emosi suami Atau siapapun Maka Kalau mau mengeluh Kalau mau mengadu Mengadulah Mengelulah Hanya kepada Allah Kenapa? 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 Karena setiap manusia punya soal ujian masing-masing Betul Saya ibaratkan masing-masing punya soal ujian Dan jangan dicontek Jangan minta bantuan orang untuk ngerjain itu soal ujian Kamu sendiri yang harus Karena tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya La yukallibullahu nafsan illa ustaha Jamaah Buat wanita yang ada di rumah yang lagi nonton Jangan pernah mengeluh Ingat Ada hikmah yang tersembunyi Dari takdir Yang akhirnya dengan kebahagiaan Dengan melakukan kebaikan Maksudnya apa? Takdir yang menimpa kita Sesuatu yang mungkin kita kaget Kenapa bisa begini? Kenapa bisa? Limazah Kenapa? 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 Justru itu harus diilangkan Karena Tidak mungkin Sesuatu masalah itu Datang kepada kita Kalau bukan Insyaallah Pastilah kita mudah bisa melakukannya Yakin itu Semangat Masalahmu besar Tapi Tuhan kita lebih besar Allah Waduh luar biasa Di pagi-pagi Dapet semangat Jangan mengeluh Betul Ketika wanita mengeluh Makin jauh dari surga Memeluh lagi Jauh dari surga Betul Betul Tapi sebenarnya bukan cuma wanita Tapi biasanya Umumnya wanita tuh gampang banget Soalnya saya Kalau misalnya pulang ke rumah gitu Aduh ini deh Ini deh Ini tuh Sayur lah Apa lagi Bedakan mengeluh Dengan mengadu Iya Tapi kalau misalnya Itu menyampaikan Saya belai Isel ya di rumah Tenang Isel Aku belain Jadi harus bisa bedain ya Mana mengeluh Mana mengadu Nah buat para laki-laki juga Harus bisa bedain Kalau misalnya lagi curhat Ya dengerin aja Jangan dibantal Benar-benar Setuju Nah tapi para wanita Harus bisa membedakan Tapi mereka tuh biasanya Nggak mau terima solusi Nah itu dia permasalahannya Makanya kita akan lanjut nih Kita tanyanya Ke perempuan aja kalian Nah pas banget nih Ada usaha